kemarin tuh ada berita kan? kemarin gue share juga linknya ke lu tuh salah satu capres kalau stand up comedian juga jangan ini ya, jangan kaget kalau saya kritik balik gue cuma gak ngerti poinnya aja maksudnya dia tuh harus sadar bahwa ya dia dan seperti selebriti umum public figure iya, dia tuh konsumsi di publik selamat datang di Talk2Talk Podcast let's talk now bersama gue Andri episode kali ini gue kedatangan temen gue ini gelarnya banyak ya podcast Indonesia ini abang-abangan stand up ini ya ampun gelarnya gak ada artinya gelarnya gak ada artinya adriano kalbi apa kabar bro eh lupa satu bapaknya coki lalu gimana coki udah aman sekarang setelah keluar terakhir kali kita podcast coki seperti yang lu lihat gue lebih takut sama mulutnya sebetulnya tapi gini-gini tinggal aku ya lu kan yang lebih intens day to day sama dia kan sekarang ada perbedaan gak sih setelah keluar atau sebelum keluar ya bedalah bedalah maksudnya gua bilang bedanya gimana mungkin karena dia makin tua juga ya karena dia udah 35 sekarang ya dia lebih beda gitu gua rasa dia gak tau ya dulunya kan gua juga dia kan panjang ya maksudnya dia kayak dia pernah suci pernah suca pernah terus abis suca tuh bahkan jadi openernya panji dan baru 2017 MLE gitu gua kan baru eh sorry 2018 MLE gitu itu juga gua ketemu dia pas gua udah full time di MLE which is 2020 jadi gua ya kebagian yang gila kemarin sedikit terus sekarang dia udah berubah tapi mungkin dulu episodnya lebih panjang lagi kamu juga gak gitu tau gitu war intens kan 2020 2021 mungkin malah iya iya tapi sekarang udah ini lah ya udah much better lah walaupun yang ngomong masih suka bahaya ya kalo itu mah emang mulutnya aja sih sebenernya iya 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 gak ada yang gini tapi ngomong bahaya nih ya kemarin tuh ada berita kan iya kemarin lu share juga linknya ke lu tuh salah satu capres iya bilang kalo stand up comedian juga jangan ini ya iya jangan kagak jangan takut kalo saya kritik balik iya iya tapi kan gini bro ini orang lu mau nyapres ya iya ya kan lu kan presiden iya lu kan secara publik kan pasti akan banyak pandangan-pandangan tentang lu dong dan salah satunya kan dari stand up comedian dibikin beat kan dibikinin materi entah itu kritik atau buat lucu-lucuan tapi ada orang kayak begitu dia mau jadi penguasa nih dia mau jadi presiden orang nomor satu di dunia nah itu gimana untuk profesi lu nih salah satunya kan ya gak apa-apa sih gua cuma gak ngerti poinnya aja maksudnya eh dia tuh harus sadar bahwa ya dia dan seperti selebriti umum ya public figure public figure iya dia tuh konsumsi public gitu jadi kalo kita memutarakan sesuatu tuh gua rasa juga bukan necessary kritik lebih karena oh orang-orang punya common knowledge nya kita punya persamaan reference kita karena joke itu syarat pertamanya tuh reference harus sama jadi kalo bisa dia nyebut apa gitu iya gua sama audiens tuh punya common knowledge itu makanya gua bisa make a joke about it makanya kita sama-sama paham momen apa yang dimaksud gitu iya karena referensnya sama ya iya referensnya sama tapi kalo dia mau mau balik ya gua gak tau audiensnya siapa nanti gak sih kayak ya audiensnya juga paling yang memang yang dukung-dukung dia juga kan iya tapi aneh gak sih gua rasa gak semua gua rasa gak semua pendukungnya dia pun aware kalo dia lagi misalnya dicenggin sama siapa maksudnya itu it's a price to pay aja kayaknya gua rasa kalo lu in a public eye dan yaudah lu in a public eye gitu dan ya kalo dia mau kayak gitu ya sah-sah aja tapi gua cuma gak ngerti itu apa ya tapi yang dicari gitu is it laughter is it apa gitu ya ya oke aja gua mungkin kalo yang gua liat kan mungkin karena kejadian waktu itu dia ikut satu acara di TV ya iya kan nah itu kan ada yang nomor satu sama dia juga kan itu kan di emang di roasting emang ada seksi buat di roasting kan iya sama Kiki kan iya nah itu mungkin kalo yang gua liat itu salah satu juga pemicunya tuh karena mungkin dia gak siap juga kali jangan-jangan mungkin kali ya i don't know sih iya kan tapi gua rasa gak lah gua rasa dia orangnya waktu itu kayaknya ee in consensus dan kayak ee sama-sama tau tapi mungkin ada another party yang review itu dan dan mengedit itu gitu ee gua rasa personally kayaknya enggak ya gitu tapi mungkin ya gak tau gua juga waktu baca berita ini kayak ini in a kidding manner atau apa gitu iya ya tapi bayangin bro ya kalo misalnya liat sih ada akhirnya ini dia jadi orang nomor satu di negara ini ya kalo ada orang yang bikin jokes bener ya terus dia mau kritik balik dia mau kritik balik gua gak bisa bayangin loh ini bakal ada saling tembak-tembakan loh enggak lah iya bisa paling kamu gak mungkin gak mungkin gua gak percaya gua lebih takut di persekusi dimaksa daripada di percusi nah itu dia kan tapi kan persekusinya kan based on mungkin oh iya bener juga sosok ininya nih karena dia yang ngomporin ya aduh maksudnya enggak lah gua rasa sekarang gua rasa sekarang fact checkernya tuh jauh lebih banyak gua rasa kalo misalnya itu terjadi ya publik tuh kayaknya publik juga kayaknya gak akan diem gitu maksudnya misalnya gua kritik ee presiden gitu terus tiba-tiba presiden ngebales kritikan gua mungkin dia gak masalah tapi masa pendukungnya dia jadi marah terus memperkusi gua gitu atau bawa ini persidangan gua rasa pihak yang lain kayak anjing kenapa ini ini kayaknya masih iya gua rasa enggak lah hahaha ditakut-takut gua gak akan ngerasain kecuali kecuali menurut gua lebih parah Sarah menurut gua oke kemarin tuh yang di Lampung eh yang di Lampung ya betul Sarah tuh udah lebih susah iya karena ee kalo misalnya pemerintah yang ngerakin pendukungnya dia bisa ada oposisinya yang neken kesananya juga tapi kalo udah publik lawan publik atasnya gak ada itu lebih bingung loh kan gimana pun juga yang di atas pasti ya gua pengen disukain semua orang dan apa dan segala macem iya 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 gua lebih takut Sarah gua kayak kemarin gitu misalnya ee gua gak ngerti konteksnya gua gak liat full joknya yaa yang dia bilang apalah artinya sebuah nama itu iya iya ee gua gak ngerti gua gak tau dimana itu dibawakan ee gua gak tau dia mengucapkannya jadi gini di komedian tuh ada kayak set list terus ada kayak yang kita kepikiran on the spot iya 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 jadi kayak okeynya momennya dapet nih gua bisa gini gitu nah gua gak tau itu bagian dari set dia apa dia emang kayak saw a moment dan dia wait for it gitu ee itu jauh lebih susah menurut gua jauh lebih susah jauh lebih susah untuk ditenangkan jauh lebih susah karena gak ada si si siapa yang mau ngambil yang mengamankan itu tapi kalo misalnya tadi ada pemimpin diatas kan gimana muncul kan dia akan ditekan dan apa dan mungkin timnya juga bingung pak nih rame banget nih twitter kita hahaha tapi kalo ngademin massa sih menurut gua susah sih ya MLI juga ngalamin itu susah menurut gua kalo udah simpel lawan simpel itu susah iya tapi kan gini bro lu kan salah satu juga banyak talent lu juga kalo ngomong kan bukan tepi jurang lagi ya nyemplung ke jurang kan berapa kali kan tapi sebenernya batas-batasnya itu sampai mesti seberapa pinggir sih kalo ngomong pinggir jurang itu kan susah loh sebetulnya gak ada jadi semua tuh sebetulnya tergantung keberanian si yang membawakan materi kedua konsensus dari penontonnya jadi dia harus konsensual jadi misalnya lu dateng ke acara misalnya a blue night gitu lu udah tau pasti yang lu denger adalah materi lu udah tau lah ya betul blue night nah ketersinggungan tuh keluar karena si audience eh si pembawa tuh kayaknya ragu-ragu nah audience gua gak dateng buat ini ngerti gak lu? hmm jadi gak ketemu ekspektasinya nih iya gak ketemu nah lebih ribet lagi kalo acaranya dibawa keluar dari konteks ruang tertutupnya misalnya dilempar ke sosmed gitu itu kan udah langsung iya banyak banget susah banget susah banget itu sih yang ngerikan misalnya kayak tadi ada yang viral tuh ada pemain bola naturalisasi dari mana gitu lah pokoknya diserempet terus dia oh iya dia mau dimukul kan dia mukul kayak jepret gitu kan iya 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 kan kita gak tau siapa yang nabrak real kita cuma liat potongan itu doang dan dibawa keluar jadi ee menurut gua emang orang-orang yang melihat langsung doang sih yang ini gitu yang berhak menentukan bahwa oh iya nih ee offside atau gak offside atau dia punya intensi apa gitu iya tapi kan itu kompleks ya maksudnya kalo semua orang udah mau mau bakar orang ya gimana ngentiin ya gitu sih iya iya tadi kayak lu bilang kalo udah di lempar ke publik apalagi sosial media tuh liar banget liar liar gak bisa sekarang lu udah serem lu dulu orang gini orang masih pengen viral gitu dia masih dengan sengaja menaruh konten ya sekarang lu kalo misalnya whatsapp group tongkrongan temen lu tiba-tiba ada yang ngepost terus di tiktok ini siapa yang tanggung jawab oh iya lagi kadang-kadang tuh goblok ya udah pasti hancur kan ini chat circle terdekat lu lu post ke iya itu goblok banget itu bego banget sih kayak kemaren apa ada kasih berita hamil malah shock dengan ucapan suami itu kan suaminya di persekusi wah gila diundung berapa orang berapa juta orang tapi kan gak tau kalo emang dia rumahnya mau kesita lu mau ngomong apa gitu lu gak lu gak tau gitu kadangnya dia apa gitu iya tapi kan tetep aja bro itu serem buat profesi seorang stand up comedian apalagi gini ya yang masih baru nih belum tau iya kalo yang gue liat lu kan kalo nulis jokes rapi lah ya iya kayak lu gak hampir gak pernah ada berita lu iya iya ada lah segitu iya ada pernah sekali waktu lu ngomong tweet apa gitu tuh gue lupa tuh iya iya akhirnya bapak ini rame yang gue tanyain adalah gini nah kalo yang buat yang baru kan belajarnya nih supaya mereka gak sampai ke jeblos apa nih yang mereka harus siapin nih even yang udah gue tau kadang-kadang job susah dateng pengalaman aja kan susah kan gue tau job susah dateng tapi kalo sekalian dateng dan lu rasa ini bukan ruang tempur lu itu kalo gak salah kayaknya lagi ngedukung paslon juga kalo gak salah acara internal paslon ya bener gak gue kalo gak salah backstorynya yang di Lampung Maret iya iya kalo emang itu bukan crowd lu mending kan gak usah sih gitu maksudnya pertama biasain dari open mic dulu kedua build your own crowd sih karena gatekeeping tuh penting banget gatekeeping tuh penting banget jadi kayak yang masuk tuh bener-bener ini sama aja kayak ya MLE banyak kontroversialnya tapi kita kejaga dan sejauh ini juga karena yang dateng mulai paham bahwa oh kalo kita dateng ke acara ini dapetnya yang gini gitu itu sih konsensus itu yang menurut gue harus dicari kalo gak susah men berarti harus paham dulu dong si si ini komikanya harus tau dulu iya harus tau harus tau harus tau kan gini loh ini yang mungkin orang salah paham ya menurut gua mungkin mungkin satu-satunya seni bahkan yang approvalnya dikasih ke orang lain tuh adalah stand up dalam artian kalo lu musisi lu ngarang gitar di pojok ruangan apa jadi lagu ya jadi lagu gitu lu mau ngelukis itu jadi lukisan tapi komedi tuh gak gak akan jadi komedi sampe ada yang ketawa loh iya ya jadi approvalnya gak di diri lu jadi lu kalo lu gak mau mengenali penonton lu ya menurut gua lu di tempat yang salah sih menurut gua gak rasa salah ya bener datangnya dari keresahan dan apa-apa tapi kan gak bisa iya iya jadi gua merasa lu harus pahami itu sih sebelum lu sengaja melewati garis-garis yang udah ditentukan gitu atau kalo gak gini gak sih banyak yang berpikir juga yang penting kalo gua jadi stand up komedian atau jadi komedian pada umumnya lah ya secara general ya yang penting gua edgy aja nih ngomong yang penting terlihat lain beda sendiri iya tapi kan edgy belum tentu lucu orang tuh lupa sih maksudnya tujuannya ngelucu gitu jadi gua percaya banget bahwa misalnya dalam konteks stand up komedian lucunya harus di atas pesannya lu boleh punya pesan tapi lu tetep harus ngelucu loh maksudnya kalo mau pesannya lebih tinggi lu orasi aja lu protes aja ngapain lu stand up gitu jadi motivator ya iya maksudnya ya kayak gitu-gitu sih menurut gua yang orang tuh lupa bahwa ya orang ini mau ngelawak kok gitu dan itu akan makin blunder gini kalo misalnya lu bikin joke yang ekstrim dan satu ruangan itu ketawa terpingkal-pingkal lu paling gak masih bisa diselamatin sama yang ada di ruangan itu loh tapi kalo udah di ruangan gak lucu dilempar ke sosial media gak lucu aduh gila bingung banget bingung banget bisa sesisi sebagai komedian lu gagal karena gak ada yang ketawa karena gak lucu iya terus yang kedua materi yang lu sampaikan itu yang lu ngomongin itu ternyata membahayakan dan menyinggung banyak orang iya susah sekarang apalagi tersinggung tersinggung tuh menurut gua kalo gua gak pengen denger lu ngomong aja gua sebel ya apalagi yang lewatin Sarah dong iya tapi memang harus ditulis ya kalo kita bikin materi kalo stand up enggak lah banyak kok yang style gua rasa soleh gak pernah nulis ya soalnya aruf tin era aja dia kayak tapping into the power of atmosphere atau apa gua terbiasa menulis tapi banyak kok yang gak nulis banyak yang gak juga tapi yang kalo baru ada baiknya nulis dulu atau bisa spontan gitu atau gimana ya ya tergantung misalnya gua rasa yang punya background MC atau kayak punya radio atau apa itu banyak yang udah gitu maksudnya udah biasa lah ya ya skill ininya ini tapi kan gua gak punya skill itu gitu baiknya sih ditulis ya gitu kalo gak punya kekuatan itu gitu makanya lu rapi ya ya karena biar gampang dimengerti aja kan tapi ngeri gak sih kalo akhirnya deh let's say ya one day ketersinggungan ini jadi concern dan akhirnya bikin ada pemerintah bikin peraturan kalo stand up comedy itu gak boleh dikasih batasan-batasan itu gak boleh begini gak boleh begitu itu kan jadi matiin ini kan kreativitasnya kan karena itu bisa ada kemungkinan loh bro kan tergantung siapa nih yang ngeliat ya kayaknya kebijakan ya kan gua rasa jamannya gak mungkin mundur ya gua rasa jamannya gak mungkin mundur maksudnya gua yang pernah ngalamin 14 tahun overba gitu gak aja yang mundurnya mundur jauh banget gua juga gua juga lagi ya gak maksudnya in comparison maksudnya hari ini jauh banget jauh banget dan kayaknya grafiknya gak mundur gitu dan hanya akan makin ke depan menurut gua karena kecuali lu matiin teknologinya lu boikot teknologinya lu boikot teknologinya which is gak mungkin terjadi gitu maksudnya lu mau ngomongin apa kayaknya sekarang sih gua gak kebayang sih negara mana sih yang otoriter gitu yang jalan maksudnya yang masih ada kayaknya udah gak ada ya korea utara oh korea utara iya ya exactly makanya tapi kan dia gak gak pernah ngelewatin teknologi itu gua rasa once dia buka facebook juga dia gak bisa mundur lagi gimana rakyatnya udah kecanduan facebook ya kalau in a broader sense kayak gitu dan kalengnya kalau mau ditulisin peraturan juga gak mungkin sekarang tuh benturannya pokoknya sipil lawan sipil aja itu yang berat menurut gua kalau mau yang bener ya kenapa kita punya hukum kan sebetulnya biar aparat di tengah sipil sama sipil sipil sama sipil itu gak boleh dibentrokin sebetulnya tapi kan itu yang sering terjadi di sosial media sipil sama sipil berantem justru sekarang justru malah hari ini menurut gua konfliknya tuh gak lawan pemerintah konfliknya tuh sipil lawan sipil dan itu yang susah gak ada kan maksudnya siapa yang bikin mural Jokowi itu juga kan gak ketangkep gak 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 ada sipil lawan sipil dan sipil lawan sipil itu susah karena lu bisa aja lagi di jalan dipukulin orang gitu dan gak tau bahayanya itu jadi i don't think bentuk opresinya itu dari aparat tapi gua rasa opresinya itu sipil lawan sipil dan itu gua gua juga gak tau sih harus gimana gitu tapi lu pernah gak sih ngerasain sebagai ini ya stand up comedian ya karena materi-materi dan persona yang lu ini nih lu lu kasih keluar pasti orang-orang akan punya persepsi sama lu dong oh kalo misalnya tadi kalo contoh kayak oh Coki tuh yang suka dark jokes yang si B sukanya komedinya begini itu kan jadi ini kan jadi personanya dia kan atau kalo misalnya contohnya di gua gua di e-commerce gua kan suka ini ya spil-spilin kelakuan minus founder startup kan iya nah itu kan akhirnya membuat gua iya kalo misalnya liat sini oh gua udah berhenti lah dari e-commerce lah gua pengen kerja secara normal lagi lah kayak orang biasa pada umumnya iya itu kan udah pasti akan menjadi sandungan atau pembatas buat gua gua gak bisa kesitu lagi itu itu kan ada harga yang harus gua bayar nah di lu kan juga gitu bro tapi kan kayak semuanya mulai dengan gitu gak sih i think distinct color gitu atau uniqueness tuh itu penting buat pada awalnya separate dia from the rest of comedian dan itu juga yang yang nimbulin ee ceruk penggemar pertama gitu harus liat tapi kan abis itu lu harus expand lu harus gimana lu bisa sejauh mungkin nge-stretch market lu tanpa kehilangan diri lu kan maksudnya iya 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 gimana caranya dan itu tantangannya memang gitu dan itu tantangannya iya walaupun mungkin ya kalo kayak gua berarti gua tuh punya konsekuensinya gua mungkin jadi kehilangan kesempatan dari orang-orang yang jadi bahan jokes gua tuh di e-commerce kalo gua kan iya 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 which is company-company startup yang sering di roasting kan iya 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 itu konsekuensi gua tuh tapi kan abis itu tapi kan abis itu tapi kan pasti ada certain group of fans yang lu bisa jadiin stepping stone untuk abis itu lu coba gather lagi lebih banyak lagi karena kan pertama pasti lu gak satu dimensional gitu kedua dan gak semua juga bisa jadi yang generalis kayak semua topik bisa di hajar gitu juga tapi lu pasti akan coba kayaknya lu eh gimana gimana caranya misalnya misalnya coki gitu misalnya tapi kan misalnya dia nanti nyampe peaknya which gua belum tau dimana peaknya gitu nah ini belum peaknya dia nih wah menurut gua belum lah menurut gua belum sih menurut gua belum dia baru 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 satu spesial kok oh which dan dia mulai gede banget gitu misalnya 20 kota dan terakhir di Jakarta di tenis indoor 3500 gua rasa dia masih bisa lebih grow lagi so switching itu nanti sih menurut gua masalah kalo udah picking oh ternyata gua gak grow lagi people tired of this act dan lu mau gak mau harus geser tapi selama masih bisa grow dan lu belum ngeraih your full potential ya menurut gua tetep disitu ya iya diajar terus ya iya masih gede juga 3500 di Jakarta tuh gua juga belum nyampe iya iya gua jadi inget ini loh kalo gua ini ya geser dikit konteksnya keluar dari stand up comedian ya kayak lady gaga ya iya itu gesernya jauh loh sebenernya tapi ya dia berubah tapi tetep bisa expand dan jadi jadi lebih gede lagi kan iya itu maksud gua dengan how far you can stretch tanpa kehilangan diri lo gitu mau gak mau lu gak mungkin rela kalo cuma segitu doang sih mentok iya iya sih iya 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 nah terus sekarang gini bro di tahun politik sekarang ya kan gua juga ada beberapa lah yang ke paslon mana paslon mana paslon mana itu juga salah satu tanda mereka tuh mulai bergeser atau gimana bro? iya 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 i masuk ke politik. Atau misalnya mulai jadi staffsus. Jadi dia mulai ninggal. Oh, jadi ini ya. Oh, nggak tahu ya. Nah, itu dia. Banyak orang yang melihat stand up comedian itu an entry point untuk jadi sesuatu. Whatever there is. Dan nggak bisa disalahin. Dan sah-sah aja menurut gue. Karena it's a platform, tempat lo bisa mendapatkan atensi tertentu dan itu membukakan window opportunity tertentu dan lo pengen jadi apa yang bener-bener lo pengenin atau apa, menurut gue ya sah-sah aja sih. Ada juga yang datang emang, oh ya gue cinta banget sama stand up ini. Gue rasa itu dimana-mana ya. Di mana-mana. Iya, iya, iya. Awalnya dari penyanyi, terus tiba-tiba main film, terus tiba-tiba jadi caleg. Bebas bro, nggak ada yang salah. Iya sih. Eh tapi gini ya, lo kemarin nonton nggak sih? Eh itu. Debat? Oke. Nonton nggak? Iya. Eh nggak sih nggak nonton gue. Lo nggak nonton? Nggak. Tapi I seen clips about it. Iya, iya. Lo lihat nggak sih tuh, kan ada tiga ya sekarang. Tahun ini kan tiga ya. Tiga orang. Lo ngeliat sih kayak dua orang lagi berantem. Iya. Satu orang tuh kayak jadi wasit ya. Iya. Wujusan. Ya, okelah tapi. Tapi, since ini pemilu gue keberapa ya, gue tuh dari... Gue dari 1999, setelah reformasi. Iya, gue kayaknya SBY-1. SBY-1 itu udah 2004 ya? Iya 2004. Sebelumnya Megawati sempet dua tahun ya. Kayaknya abis berusur terus Megawati kan. Iya, tapi kan kalau gue usur ke Megawati kan nggak melalui proses milih kan. Kayaknya gue sempet sekali nyoblos yang belum pemilihan langsung, abis itu SBY. Eh, if I'm not missing. Gupanya gue lupa. Anyway, dari era SBY sampai sekarang menurut gue... Banyak kemajuan sih. Lo udah lihat klip-klip yang lama yang lo masih memandunya Anis Baswedan. Aduh ini tempat apa gitu. Iya, lebih kayak... Masih lebih seru sekarang. Iya, iya, iya. Kemarin tuh gue nonton ya. Gue bilang, kok gue jadi keberasa kayak nonton SmackDown atau nggak? SmackDown, pertandingan nih. Misalnya kayak The Rock, Lawn Stone Cold. Wasitnya, wasit tamu. Bukan wasit yang biasa itu. Wasitnya kayak Triple H. Triple H saya sebenarnya juga pengen ikutan mukul. Tapi nggak bisa nih. Gue wasit nih. Gue wasit nih. Jadi maju-maju mundur. Gue tuh merasa kayak gitu. That's what it is, man. 270 juta warga Indonesia. Jadi, lo harus bisa dapetin appetite semua orang. Itu yang orang lupa tau. Kayak... 270 juta... Voternya itu... I think... 180? Ya, kurang lebih. 180 million, man. Ya, kurang lebih. 180 million. Lo ngomong sama orang yang 180 juta. Itu... Curhat banknya Denny Sumargo juga nggak even 1%. Denny Corbusier close the door tuh... Berapa persen doang? Maksudnya... Jadi... When you're talking about... Mass... Gue juga nggak tau caranya gimana. Maksudnya... Curhat bank sama close the door, bapak? Average like 5 million. Ya, 5 million kurang lebih. Ya. 5 million dari 180 itu berapa aja? Ya. Not even 10%. Not even 5%. Ya. Ya. And I think... That's the hard thing about... Being mainstream. Maksudnya... Kalo... Lu... Lu boleh ngomong sama gua. Kita sampe jam... 4 pagi besok ngomongin intellectual property. Gitu. Talking about... Gimana cara ngejar dunia kesatu, blablabla. Ya. Tapi itu obrolan kita... Kayak bapak-bapak komplek aja. Ya. Starting, wen. Iya. Iya. Eh, tapi gini ya. Gua... Gua 1, 2, 3 ya. Gua sampe sekarang masih nggak tau lu. Gua mau... Wah... Gua mesti pick yang mana. Ya. Karena gini, at certain point ya. Ini gua jadi inget. Ada satu temen gua ngomong begini nih. Pemilu sekarang... Capresnya... 3 orang. Itu ibarat lu lagi... Diabetes nih. Eh. Pilihan minuman di depan lu tuh... Coca-Cola. Eh. Fanta. Sprite. Yang kadar guranya tuh tinggi. Jadi lu minum mana pun ya... Efeknya sama kurang lebih. Iya. Tapi it's never been ideal kan kayaknya deh. Memang. Emang bro. Tapi... Gak kayak yang sebelum-sebelumnya loh. At least gini ya. Kalo yang sebelum-sebelumnya... Lu udah tau nih. Kayaknya yang ini deh. Lebih mau wakili. Atau yang ini deh. Lebih mau wakili. Gua. Kalo yang ini. 3 ini nih. Ini apa ini? Tapi nggak tau ya. Kita liat aja. Gua... I really don't know. Kemarin di bangga-bangga kan dari yang boleh nge-vote. I think 81 atau 82. Hmm. I think hampir... Kayaknya hampir 82 persen. Hmm. Hmm. Kita liat aja lebih tinggi apa nggak partisipasinya. Feeling gua lebih tinggi. Feeling gua lebih tinggi. Lebih tinggi yang ini? Iya. Feeling gua lebih tinggi. Kenapa kalo lu bilang lebih tinggi? Karena... 60 persen kan... Voternya di bawah 40 tahun. Oh ya. 17 sampai 40 tahun tuh... Majority of the voter lho. Which is... Never happen... Di... Di... Pemilihan sebelumnya. Nggak pernah. Selalu... Presentasi yang lebih banyak adalah 40 tahun ke atas. Jadi... Gua rasa... Animo of... New voter. Atau orang-orang yang nge-vote yang belum capek gitu. Oh yang jenesi yang pertama-tama kali. Iya. Maksudnya akan besar gitu. Dan... Lu entering dimana... Ya lu sama gua... Udah become the dinosaur. Gitu. Emang iya? Iya. Gua masih ngalamin yang tadi lu bilang kan. 99 itu emang belum milih presiden yang langsung. Iya. Jadi lu coblos partainya. Iya. Lu sama gua udah nggak valid. Gua kemarin ada... Gua kemarin ada... Gua lupa ngobrol sama siapa. Lucu banget. Lu kan... Kita kan kayak... Era-era sneakersnya kan kayak... Oh banyak... Kayak Nike gitu ya. Iya. Sekarang Nike itu udah selatu orang tua men. Gitu. Karena di younger... Di younger generation kayak... Enggak New Balance... Sedangkan di mata kita... New Balance tuh Dead Shoes loh. Iya. Tapi now we're the dead. We're the dead. Jadi mereka kayak... Pake New Balance biasa aja. Justru malah... Oh Nike itu kayak... Itu mah asosiasinya Om Muda Tungga. So asik kanji. Hehehe. Ya udah ya. Lu mau ngomong apa. Lu mau ngomong apa. Iya. Iya bener. New Balance tuh terus patu bapak-bapak. Iya. Iya. Lu kayak... Itu mah Dead Shoes ya. Pake celah pedek. Polo shirt pake New Balance kemana-mana gitu. Karena... Dia it's ugly design. It's comfortable. Tapi kan... Now we're the dead. Gitu. Ya udah lu mau ngomong apa. Ini kalo lu gak tau ya. Gapapa-apa. Lu gak tau kan lu ada smaller percentage. Lu ngomong apa. Hahaha. Iya. Eh gua baru sadar. 17-40 tahun yang bakal banyak ya. Iya. 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 Lu semua yang... Complain. Maksudnya. Ya karena you're not part of the group anymore. Hahaha. Lu ngomong lah. Lu ngomong apa. Eh. Iya. Gue jadi bersetua gue. Bunggir. Itu betul. Iya sih. Iya sih. Ya mungkin akhirnya gue pribadi juga jadi gak merasakan keseruannya lagi yang kayak sebelum-sebelum. Iya lah. Mungkin juga udah fuck up juga kali ya sama yang kemarin-kemarin. Iya lah. Iya lah. Protes. Oh sih ini begini, sih ini. Ini dibela-belain sampai gini. Ya tapi ternyata satu grup, satu koalisi bareng-bareng. Iya ngapain juga gitu ya. Gue cuma berusaha gak jadi orang itu cepet-cepet. Gak bisa kalau yang muda. You know what. Sit back. Dan biarin aja gitu. Let them do their thing. And you know. Iya. Kalau gak lu semua langsung jadi kakak-kakak angkatan yang kayak banyak teori kayak gitu. Iya. Eh terus gimana bro? Ini udah mau 2024 nih. Lu planning pribadi atau MLE, lu ada mau bikin apa lagi? Kemarin kan Lucu Fest. Terakhir tuh. Menutup tahun lah ya itu. MLE banyak sih kayaknya kalendri. Tapi ntar gue kayaknya belum bisa ngomong sih gitu. Iya. Karena lagi banyak mau dimatengin English. Platform tuh udah jalan 6 bulan kan dari Juli. Lucu Flix. Iya Lucu Flix. Itu juga salah satu. Itu salah satu attempts kita untuk mengurangi ketersinggungan tadi gitu. Bahwa gatekeeping itu penting gitu. Jadi mengelola fandom dan di stretch secara baik itu kayaknya lebih baik daripada lu punya sudden stretch yang Anjir nih orang-orang dari mana yang akhirnya ntar malah nyandung-nyandungin lu gitu. Gua rasa platform itu semua survive. Kemarin spesial terakhir gua juga baru ada disana. Mestinya sih 2024 abis pilpres sih spesial ada lagi. Gua kayak every one and a half two years lah gua akan jalanin itu. I cannot speak for others paling tapi paling nggak gua itu sih. Iya. Iya. Sisanya ya semoga survive. Semoga. Nggak tau. Ada mainan baru lagi bikin bisnis apa. Apa kayak gua juga belum tau sih. Iya. For information aja. Adri ini juga tipikal yang dia tuh pernah cerita sama gua. Dia tuh nggak mau 100% terjun ke istilah lu apa? Dini entertainment. Dini entertainment industry. Jadi dia tuh tetep masih ada safety netnya itu tetep jadi orang kantoran. Iya lah. Gitu lu. Gua mau jadi apa jong? Hehehe. Ya tapi orang kantorannya masih tetep ini ya. Masih tetep di industri sama entertainment. Ya. Hopefully not for long. Hopefully not for long. Not for long? Ya karena relevansi tadi men. Gua daripada cuma marah-marah bilang kayak film yang bagus tuh kayak janji Johnny. Yah gila udah nggak ada yang nonton bro. Ada nggak ada yang tau. Lupain aja gitu. Biarkan era itu udah terkubur dengan orang-orang yang 40 tahun ke atas gitu. Dan let the younger generation do their own thing gitu. Hehehe. Dia tuh ya yang gua salut. Dia tuh emang bener-bener nggak mau repot, nggak mau pusing gitu. Nggak mau nyemplung kayak gitu-gitu. Tapi tetep ada selalu ada behind. Dia tuh dibalik semua itu. Kayak coki gitu kan. Masalah. Yang pawangin dibalik tuh dia. Dia sama Patrick tuh berdua dibalik gitu selalu tuh. Yang pusing repot. Ya. Kita lihat aja. Sukses lah ya. Thanks bro. Buat apapun yang lu kerjakan bro. Terima kasih. Terima kasih banget ya. Secara pribadi. MLE juga. Apapun itulah. Sial. Iya. Selalu inilah. Lo menginspirasi. Oke kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw